Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu menantikan kekancutan perjalanan Mang Oyan tanpa banyak basa-basi lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk merebut tubuh dari leluhur iblis kuno keabadian Guntur surgawi penghancur kehampaan juga pada saat ini berusaha untuk menahan pergerakan dari leluhur tersebut leluhur iblis kuno keabadian pada saat ini berusaha untuk menghancurkan sangkar yang terbentuk dari Guntur Hitam setelah beberapa saat perjuangan pada akhirnya sosoknya berhasil merobek sangkar Guntur yang terdiri dari Guntur surgawi penghancur kehampaan setelah meraung dengan marah pada akhirnya sosoknya pada saat ini segera menyerbu menuju ke arah Xiaoyan wanita berjubah hitam yang pada saat ini telah diselamatkan dan berdiri di samping Xiaoyan pada akhirnya mulai segera kembali berbicara sosoknya bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini bisa berhasil Xiaoyan tidak menanggapi perkataan tersebut dan Xiaoyan pada saat ini masih mencoba untuk terus fokus sementara itu wanita berjubah hitam kembali berbicara bahwa Leibai telah mau kat memperjuangkan Xiaoyan ia sesungguhnya tidak ingin percaya kepada Xiaoyan tetapi Leibai telah sangat percaya kepada Xiaoyan oleh karena itu pada saat ini wanita berjubah hitam juga akan berusaha percaya kepada Xiaoyan kali ini ia tidak yakin bisa menunda makhluk tersebut dan ia berharap Xiaoyan bisa sukses ia pada saat ini berharap Xiaoyan akan bisa menghilangkan permasalahan besar bagi dunia sensi setelah selesai berbicara kilatan cahaya dingin di tangannya seketika melonjak dan dua pedang seketika muncul sosoknya menatap tajam ke arah leluhur iblis kuno keabadian yang bergegas mendekat sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa basi segera melesat terbang menuju ke arah leluhur iblis keabadian keduanya pada saat ini kembali bentrok ke dalam pertempuran yang sangat sengit leluhur iblis keabadian juga pada saat ini terlihat benar-benar menggila karena merasa terancam oleh perlakuan Xiaoyan pada akhirnya banyak benturan kembali terjadi di antara kedua belah pihak setelah beberapa saat pertukaran pada akhirnya segera terlihat perbedaan kekuatan di antara keduanya meskipun wanita berjubah hitam dipenuhi dengan tekat tetapi pada akhirnya dengan kekuatan dari leluhur iblis kuno keabadian ia benar-benar terlempar mundur sosoknya pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi melawan sementara leluhur iblis keabadian pada saat ini kembali melesat sosoknya pada saat ini mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat dan jika kekuatan ini mengenai wanita berjubah hitam sosoknya dipastikan benar-benar akan lenyap dari dunia sensi wanita berjubah hitam juga pada saat ini hanya bisa menatap ke arah serangan sambil menggertakan giginya namun bersamaan dengan serangan yang hendak mengenai si wanita berjubah hitam pada saat ini tiba-tiba leluhur iblis kuno keabadian seketika berhenti wanita berjubah hitam juga pada saat ini melotot melihat apa yang baru saja terjadi pada leluhur iblis keabadian sementara itu leluhur iblis kuno keabadian pada saat ini hanya bisa meraung dengan marah tubuhnya benar-benar di luar kendali dan sosoknya pada saat ini hanya bisa mengeluarkan suara dari mulutnya sosoknya pada saat ini berteriak jika Xiaoyan berani merebut tubuhnya orang-orang dari iblis kuno keabadian akan membuat mereka sangat menderita setelah selesai berbicara pada saat ini mata dari leluhur iblis kuno keabadian seketika menjadi lebih tenang bersama dengan hal tersebut sosoknya juga pada saat ini kembali mulai berbicara wanita berjubah hitam terlihat terkejut karena dapat terlihat sepertinya di dalam satu tubuh ini ada dua sosok leluhur iblis kuno keabadian memiliki nada yang berbeda ketika ia mulai kembali berbicara sosoknya bertanya apa statusnya di dunia kuno iblis keabadian melihat hal ini wanita berjubah hitam seketika menyadari bahwa sepertinya Xiaoyan pada saat ini telah berhasil dengan begitu maka sosok yang baru saja bertanya adalah Xiaoyan yang telah berhasil mengendalikan tubuh dari leluhur kuno iblis keabadian sementara itu leluhur iblis kuno keabadian pada saat ini segera kembali mulai berbicara sosoknya menjelaskan bahwa ia adalah salah satu dari dua belas leluhur jika Xiaoyan melepaskannya sekarang maka ia berjanji akan mengampuni nyawanya menanggapi hal tersebut Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil mengendarikan leluhur iblis kuno keabadian mulai kembali berbicara Xiaoyan berkata sepertinya statusnya tidaklah kecil oleh karena itu mulai sekarang Xiaoyan akan menjadi salah satu dari dua belas leluhur setelah Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini leluhur iblis kuno keabadian tidak lagi bersuara Xiaoyan benar-benar telah 100% mengendalikan tubuh dari sosok tersebut mulai saat ini mata gila dari leluhur iblis keabadian benar-benar tidak lagi muncul matanya digantikan oleh mata Xiaoyan yang terlihat tenang sosoknya lanjut menutup matanya dan setelah beberapa saat sosoknya perlahan membuka matanya dan menghidup udara dalam-dalam leluhur iblis kuno keabadian pada saat ini tersenyum Xiaoyan juga pada saat ini segera mendekati klon iblis keabadian dan mengeluarkan jubah hitam pertama-tama Xiaoyan pada saat ini mulai merapihkan fisik dari klon iblis keabadian penampilan yang awalnya berantakan pada saat ini benar-benar berubah menjadi lebih enak untuk dipandang setelah itu Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah wanita berjubah hitam dan mulai berbicara dengan penuh hormat Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada senior karena telah membantu Xiaoyan menanggapi hal tersebut pada saat ini wanita berjubah hitam masih tertuju pada tubuh leluhur iblis kuno keabadian setelah beberapa saat sosoknya pada akhirnya segera menatap ke arah Xiaoyan dan sedikit terdiam setelah beberapa saat pada akhirnya sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sulit untuk dipercaya tubuhnya benar-benar diambil alih oleh seorang dogat bintang lima dan jika berita ini menyebar dunia kuno iblis keabadian benar-benar akan merasa dipermalukan Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh wanita berjubah hitam sementara itu sosok wanita berjubah hitam pada saat ini kembali bertanya kepada Xiaoyan apa pendapat Xiaoyan tentang tubuh ini Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kelapanya dan menjawab bahwa tubuh fisik ini sangat kuat tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan kehancuran semua meridian di tubuhnya telah dihancurkan dan tidak ada lagi lautan orijin ki dapat dikatakan ini hanyalah tubuh yang sederhana tetapi memiliki kekuatan yang sangat kuat wanita berjubah hitam itu pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa tubuh ini saja benar-benar sangat sulit untuk ditandingi Xiaoyan juga menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa sosok ini benar-benar sangat kuat tetapi karena fondasinya telah hancur oleh karena itu tubuh ini pada dasarnya benar-benar telah hancur total dalam pertempuran sebelumnya dengan wanita berjubah hitam ia benar-benar telah meledakan seluruh kekuatannya semua kekuatan yang telah ia simpan benar-benar telah dikeluarkan dan jika saja wanita berjubah hitam bisa bertahan untuk sedikit lebih lama leluhur iblis keabadian akan dikalahkan karena kekuatannya sudah mulai habis wanita berjubah hitam pada saat ini hanya bisa menghelak nafas karena bagaimana mungkin ia bisa mengetahui mengenai hal tersebut setelah beberapa saat pada akhirnya sosoknya kembali mulai bergumam sosoknya berkata bahwa Xiaoyan telah menyelesaikan sisa-sisa terakhir dari dunia kuno iblis keabadian dengan begitu maka Xiaoyan dapat dianggap telah menyelesaikan sedikit permasalahan kecil dari dunia sensi namun sangat disayangkan Lei Bai benar-benar berakhir dengan kematian di dalam pertempuran ini jejak kesedihan pada saat ini terlihat di wajah dari wanita berjubah hitam bagaimanapun Lei Bai adalah rekannya sejak lama dan bagaimana mungkin kematian Lei Bai ini tidak menimbulkan kesedihan sementara itu Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menundukkan kelapanya dan melihat ke arah bawah Xiaoyan segera berkata berapa lama lagikah senior Lei Bai akan bertahan di bawah lautan Guntur setelah Xiaoyan berbicara sesosok tubuh pada saat ini segera keluar dari Guntur sambil tertawa melihat sosok yang baru saja muncul wanita berjubah hitam pun terkejut dan berkata ternyata Lei Bai belum mati di saat yang sama pada saat ini Guntur surgawi pembunuh jiwa juga terbang menuju ke sosok Lei Bai dan kembali bergabung dengan tubuhnya Lei Bai yang baru saja muncul pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan sosoknya berkata bahwa ia benar-benar berterima kasih karena yang mulia telah menyelamatkannya melihat apa yang dilakukan dan apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai pada saat ini wanita berjubah hitam benar-benar terjekut untuk sesaat ia tidak bisa menyadari apa yang baru saja dilakukan dan dikatakan oleh Lei Bai setelah sedikit tertegun sosoknya segera bertanya terima kasih untuk apa selain itu apa yang dimaksud oleh Lei Bai dengan sosok dari yang mulia Lei Bai pada akhirnya sedikit tersenyum dan memandang ke arah wanita berjubah hitam sesaat kemuliaan Lei Bai mulai menjelaskan bahwa orang yang ia lihat di depannya adalah reinkarnasi dari yang mulia ini adalah reinkarnasi dari orang yang paling ia kagumi dan ia adalah sosok yang mulia wanita berjubah hitam pada saat ini kembali dikejutkan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai dengan penuh ketidakpercayaan sosoknya pada akhirnya bertanya bagaimana mungkin yang mulia hanyalah seorang dogat bintang lima jika Lei Bai terus berbicara omong kosong maka ia benar-benar akan menghancurkan Lei Bai menanggapi hal tersebut Lei Bai pada saat ini masih tersenyum sebelum akhirnya kembali menanggupkan tangannya ke arah Xiaoyan sosoknya berkata jika bukan karena yang mulia yang mengambil tindakan kali ini ia khawatir mereka tidak akan mampu menghadapi leluhur iblis kuno keabadian meskipun ia hanyalah seorang dogat bintang lima yang lemah tetapi auranya pada saat sebelumnya masih bisa dirasakan oleh Lei Bai seluruh situasi pada akhirnya masih bisa dikendalikan oleh reinkarnasi dari yang mulia mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menanggupkan tangannya ke arah keduanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa kedua senior benar-benar berbicara dengan terlalu serius tanpa bantuan mereka berdua bagaimana mungkin Xiaoyan akan bisa berhasil menghadapinya melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih menanggupkan tangannya Lei Bai segera mulai menimbulkan perasaan kagum meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia tetapi Xiaoyan sepertinya benar-benar menghargai mereka sebagai seniornya sementara itu pada saat ini wanita berjubah hitam segera menatap serius ke arah Xiaoyan sosoknya pada akhirnya segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar reinkarnasi dari yang mulia Xiaoyan sedikit terdiam ketika menatap mata ke arah wanita berjubah hitam yang terlihat begitu serius jika Xiaoyan berbohong mungkin saja Xiaoyan benar-benar akan dihabisi oleh wanita ini hari ini Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sepertinya memang begitu tetapi senior jangan khawatir karena Xiaoyan hanyalah reinkarnasi dari yang mulia yang mulia adalah kehidupan Xiaoyan sebelumnya dan itu tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan keputus asaan pada saat ini segera melonjak di wata wanita berjubah hitam sosoknya pada akhirnya segera membalikan badannya dan bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi bagaimana mungkin yang mulia benar-benar begitu lemah mendengar apa yang dikatakan oleh wanita berjubah hitam Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam sementara itu Lei Bai pada saat ini tertawa terbahak-bahak melihat situasi yang benar-benar telah berubah menjadi sangat santai setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah guntur surgawi penghancur kehampaan menurut apa yang dikatakan oleh guntur surgawi penghancur kehampaan dengan kekuatan fisik Xiaoyan tidak mungkin Xiaoyan akan bisa menahan kekuatan miliknya oleh karena itu hanya tubuh fisik dari leluhur iblis kuno keabadian lah yang pada saat ini dapat menahan kekuatan guntur tetapi meskipun begitu sepertinya Xiaoyan pada saat ini harus menggunakan ramuan untuk memperbaiki dan memulihkan tubuh fisiknya Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah klon iblis keabadian dan memperhatikannya dengan seksama Xiaoyan pada saat ini menemukan ada banyak lubang di tubuh dari klon iblis keabadian Xiaoyan segera menyadari tampaknya luka-luka ini muncul akibat pertempurannya bersama dengan sosok si Long Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini mulai merumuskan langkah apa yang harus dilakukan oleh Xiaoyan untuk memperbaiki tubuh fisik ini namun Xiaoyan pada saat ini tidak buru-buru dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk duduk bersilah terlebih dahulu Xiaoyan mengeluarkan ramuan penyembuhan yang tak terhitung jumlahnya ramuan bermutu tinggi dan meremutu rendah pada saat ini benar-benar dikeluarkan oleh Xiaoyan dan langsung dimasukkan ke mulut dari klon iblis keabadian sementara itu Lei Bai dan wanita berjubah hitam juga pada saat ini sudah duduk bersilah untuk memulihkan luka-luka mereka sementara itu sambil menunggu klon iblis keabadian pulih Xiaoyan juga pada saat ini tidak nganggur tempat ini dipenuhi dengan kekuatan guntur yang kuat dan semakin dekat seseorang ke lautan guntur di bawah akan semakin kuat pula kekuatan guntur yang dihasilkan pada saat ini lautan guntur di tubuh Xiaoyan telah mencapai total 70.000 meter persegi melihat lautan guntur di bawah mata Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur menjadi gila Xiaoyan juga pada saat ini melihat sosok Lei Bai yang sedang duduk bersilah di lautan guntur Lei Bai juga berusaha untuk menyerap kekuatan guntur dengan tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera melesat menuju ke arah lautan guntur dan mulai menyerap guntur melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Lei Bai pada saat ini sedikit terkejut Lei Bai terus-menerus memperhatikan Xiaoyan yang pada saat ini juga menyerap guntur yang mengejutkan Lei Bai pada saat ini adalah Xiaoyan tidak hanya menyerap guntur dengan kekuatan di tubuhnya Xiaoyan pada saat ini juga menyerap guntur dengan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya Xiaoyan dengan panik menyerap kekuatan guntur yang sangat menakutkan di sekitar Xiaoyan juga mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan ketika Xiaoyan menyerap kekuatan guntur-guntur ini melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar nekat Lei Bai pada saat ini juga seketika terdorong Lei Bai pada akhirnya tidak mau kalah dan memutuskan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan bagaimanapun kekuatan fisik Lei Bai lebih kuat dibandingkan dengan Xiaoyan pada akhirnya Lei Bai segera menelan kekuatan guntur melalui mulutnya dan raungan kesakitan seketika terdengar kekuatan guntur yang menyiksa pada saat ini benar-benar memenuhi tubuh dari Lei Bai namun setelah beberapa saat Lei Bai segera menghentikan hal tersebut dan Lei Bai pada saat ini benar-benar tidak tahan Lei Bai pun mengelah nafas dan menggelengkan kelapaknya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan yang masih melakukan hal yang sama di tengah-tengah kesakitannya Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak berhenti menyerap guntur dari tubuh dan mulutnya sesungguhnya jarak kekuatan fisik diantara Lei Bai dan Xiaoyan tidaklah terlalu jauh Lei Bai juga pada saat ini bisa merasakan sepertinya kekuatan fisik Xiaoyan semakin lama semakin kuat Lei Bai pada akhirnya bergumam bahwa dengan pelatihan seperti ini jika Lei Bai bisa mencapai level dogat bintang 9 dan dengan kekuatan fisiknya pada saat itu ia khawatir ia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Xiaoyan Lei Bai pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan yang tampak gila-gilaan menyerap guntur dan meningkatkan kekuatannya sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih terus meningkatkan kekuatan fisiknya bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini klon iblis keabadian pada akhirnya sudah sedikit pulih Xiaoyan segera mengendalikan klon iblis keabadian dan membuka matanya setelah diambil alih oleh Xiaoyan temperamen dari klon iblis keabadian pada saat ini benar-benar telah berubah merasakan tubuh barunya Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa jika tubuh fisik ini ingin diperbaiki sepenuhnya Xiaoyan khawatir itu tidak akan bisa terjadi dalam waktu semalam selain itu dibutuhkan ramuan tingkat tinggi untuk bisa memulihkan kekuatan fisik ini secara perlahan dengan begitu mungkin Xiaoyan akan bisa mencapai keabadian dengan kekuatan tubuh fisik ini di masa depan Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan pada saat ini Xiaoyan kembali memeriksa tubuh fisik dari klon iblis kuno keabadian ada banyak pola simbol pada kulit klon yang tidak dapat dipahami oleh Xiaoyan namun Xiaoyan pada saat ini tidak menghapusnya karena bagaimanapun juga klon ini mungkin akan sangat berguna di masa depan dan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya kembali menghala nafas dan perlahan-lahan menatap ke arah Guntur Surgawi penghancur kehampaan ini adalah tujuan akhir dari perjalanan Xiaoyan ke tempat ini untuk mendapatkan jantung Guntur Xiaoyan pada akhirnya segera mulai berbicara kepada Guntur Surgawi penghancur kehampaan Xiaoyan menangkupkan tangannya dan menjelaskan bahwa Xiaoyan telah melakukan semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh senior Oleh karena itu bisakah pada saat ini senior membantu Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan matahari hitam yang sangat besar di udara pada akhirnya bergetar hebat sosoknya pada akhirnya segera mulai mengeluarkan suara dan berbicara kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa ia dapat membantu Xiaoyan dan melayani Xiaoyan sebagai tuannya tetapi ada satu hal yang harus Xiaoyan setujui untuk dilakukan bersama dengan Guntur Surgawi penghancur kehampaan mereka semua adalah orang-orang dari dunia sensi atau dunia para dewa semua makhluk yang hidup dan mati pada saat ini berjalan bersama-sama dengan dunia sensi oleh karena itu apapun yang Xiaoyan lakukan di masa depan Xiaoyan tidak boleh bertentangan dengan dunia sensi Xiaoyan juga harus berjuang demi keselamatan dari dunia sensi tempat dimana mereka tinggal mendengar hal tersebut Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam tubuh klon dewa asli pun sedikit tersenyum ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Xiaoyan dan keduanya pada saat ini sama-sama sejalan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah tujuan Xiaoyan sedari dulu ini adalah dunia Xiaoyan dilahirkan dan bagaimana mungkin Xiaoyan akan mengabaikannya oleh karena itu Xiaoyan juga benar-benar berniat untuk melindungi dunia sensi begitu suara Xiaoyan terdengar guntur surgawi penghancur kehampaan tiba-tiba menyusut menjadi seukuran telapak tangan tubuh ini segera ditangguhkan di depan klon iblis keabadian Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu lagi langsung membuka mulutnya dan menelan guntur surgawi penghancur kehampaan bersamaan dengan hal tersebut seluruh tubuh klon pada saat ini bergetar hebat cairan guntur di sekitarnya juga mulai bergerak dengan kekuatan guntur yang sangat kuat guntur-guntur ini segera menyatu menuju ke arah klon iblis keabadian tubuhnya yang hancur mulai dengan cepat pulih dan auranya pada saat ini terus-menerus meningkat namun sungguh sangat disayangkan meridian di tubuh klon iblis keabadian ini benar-benar telah rusak selain itu hampir tidak mungkin untuk memperbaiki meridian dengan sumber orijin ki jika Xiaoyan memang ingin memperbaiki meridian ini maka Xiaoyan benar-benar memerlukan kemampuan alkemisnya untuk memperbaikinya terlebih lagi waktu yang dibutuhkan oleh Xiaoyan juga tidak singkat dan Xiaoyan benar-benar harus berjuang untuk waktu yang lama Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini setelah beberapa saat kekuatan fisik dari klon iblis keabadian menjadi lebih kuat daripada sebelumnya bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini guntur surgawi penghancur kehampaan segera kembali keluar dari tubuh klon iblis keabadian sosoknya menjelma menjadi seorang lelaki tua dan mulai berbicara menjelaskan mengenai kemampuannya sendiri sosoknya menjelaskan bahwa ia lahir dalam kehampaan dan ia dipanggil Miksu karena kekuatannya dapat menghancurkan kehampaan maka ia benar-benar bisa meledakan kekuatan untuk menghancurkan kehampaan jika Xiaoyan ingin mewarisi kekuatan penuhnya maka Xiaoyan memerlukan tubuh yang jauh lebih kuat daripada ini jika tidak dan jika Xiaoyan menggunakan kekuatannya hal tersebut akan membuat Xiaoyan benar-benar menerima serangan balik hanya dengan tubuh yang kuat sebagai intinya maka Xiaoyan akan dapat benar-benar menggunakan kekuatannya di dalam pertempuran pembuluh darah guntur miliknya pada saat ini telah terkondensasi di tubuh klon iblis keabadian totalnya ada 108 pembuluh darah dan pada saat ini masih belum bisa diaktifkan sepenuhnya tubuh ini memang memiliki fondasi yang baik dan ia hanya bisa membuka 10 pembuluh darah untuk Xiaoyan hanya dengan cara ini serangan balik di dalam pertempuran mungkin akan lebih kecil dan akan menguntungkan Xiaoyan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera merasakan ke dalam tubuh dari klon iblis kuno keabadian Xiaoyan bisa merasakan adanya banyak pembuluh darah guntur yang dimiliki oleh guntur surgawi penghancur kehampaan atau miksu tetapi meskipun begitu pada saat ini hanya ada 10 pembuluh darah yang aktif sementara itu sisanya pada saat ini benar-benar diblokir dan tidak bisa dialiri kekuatan guntur Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan menyadari sesuatu sepertinya seiring dengan meningkatnya kekuatan fisik maka pembuluh darah benar-benar akan segera bisa diaktifkan dan ditambah Xiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah Xiaoyan masih perlu memahami sesuatu yang lain menanggapi hal tersebut guntur surgawi penghancur kehampaan atau miksu Tianlei pada saat ini kembali berbicara sosoknya berkata bukankah ia sudah menjelaskan semuanya dengan cukup jelas kepada Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya dengan sedikit malu mulai segera kembali bertanya Xiaoyan bertanya bagaimana cara Xiaoyan menggunakan kekuatan guntur di dalam pertempuran miksu Tianlei yang menjelma menjadi sosok tua pada saat ini menghela nafas sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa jika Xiaoyan ingin menggunakannya maka Xiaoyan bisa langsung melakukannya tidak ada pantangan untuk melakukannya dan Xiaoyan bisa langsung menggunakannya sesuai keinginan Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit sambil menggaruk kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh miksu Tianlei setelah merasakan kekuatan guntur dari guntur surgawi penghancur kehampaan Xiaoyan juga pada saat ini menyadari sesuatu Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan jantung guntur yang dimiliki oleh Lei Bai ini sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan guntur surgawi milik Xiaoyan namun hal ini tidak didasari oleh peringkat dari jantung guntur itu sendiri hal ini berkaitan erat dengan pemilik sebelumnya dari jantung guntur pemilik sebelumnya dari jantung guntur yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan adalah Xi Long yang merupakan makhluk keabadian dengan kekuatan Xi Long dalam mengolah guntur sendiri maka hal tersebut benar-benar meningkatkan satu poin kekuatan jantung guntur milik Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas setelah menyadari hal ini dan membiarkan klon iblis keabadian untuk duduk bersilah di udara Xiaoyan awalnya berpikir untuk membiarkan klon iblis kuno keabadian memasuki lautan guntur dan membentengi tubuh mereka dengan guntur tetapi setelah beberapa pertimbangan dengan cermat Xiaoyan pada saat ini memilih untuk tidak melakukannya kekuatan guntur di tubuh klon iblis keabadian pada saat ini benar-benar telah sangat luar binasa dan dengan masuk ke dalam lautan guntur hal tersebut benar-benar sudah tidak akan efektif untuk meningkatkan kekuatan fisik miliknya pada saat ini yang dibutuhkan oleh klon iblis kuno keabadian adalah penyesuaian dalam waktu yang lama dan pertempuran selain itu Xiaoyan juga harus menyiapkan ramuan tingkat tinggi untuk mendukung penyempurnaan dan pemulihan kekuatan fisiknya setelah menyelesaikan semua ini Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan kembali fokus pada penyerapan guntur mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan jauh lebih mudah daripada apa yang dibalangkan oleh Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan benar-benar tidak memerlukan terlalu banyak tes untuk bisa mendapatkan kekuatan dari jantung guntur tetapi meskipun begitu mungkin ujian sebenarnya akan tercemermin di dalam pertempuran berikutnya guntur surgawi penghancur kehampaan hanya membuka 10 pembuluh darah guntur di dalam tubuh klon iblis keabadian hal itu menunjukkan bahwa kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan kekuatan fisik dari klon iblis keabadian hanya dapat membuka 10 saluran dengan begitu maka sulit terbayangkan betapa kuatkah kekuatan guntur yang dimiliki oleh guntur surgawi penghancur kehampaan selamat menikmati